Hei hei, sebentar lagi, kamu itu cuma punya aku Hai Sobat, welcome back to Sinopsi Cinema Amanda Manopo kembali membintangi film layar lebar berjudul Kupu-Kupu Kertas Dalam film tersebut dia bakal beradu acting dengan Reza Araf dan Ciko Kurniawan Ya, kalian gak salah denger Reza Araf sang rapper, gamer, dan youtuber ini menjajal peruntungannya di dunia acting Bioskop Indonesia akan disuguhkan kembali dengan film romansa berbalut sejarah bertajuk Kupu-Kupu Kertas Film ini berlatarkan konflik PKI yang terjadi pada tahun 1965 Dan terinspirasi dari pemberontakan 30S PKI Tidak semanis judulnya, film ini mengisahkan kisah cinta dari dua golongan keluarga yang memiliki ideologi berbeda Yakni kisah cinta Ning yang berasal dari keluarga simpatisan PKI dan Isan yang berasal dari keluarga NU Kisah percintaan di tengah konflik PKI 1965 inilah yang menyita perhatian publik Penasaran dengan filmnya? Seperti biasa, sebelum kamu menyaksikan film ini di bioskop Simak dulu nih alur cerita dari film Kupu-Kupu Kertas di sinopsis sinema Berlatar di Banyuwangi pada tahun 1965 Film Kupu-Kupu Kertas berkisah tentang Isan yang berasal dari keluarga NU Ia menjalin kedekatan dengan wanita bernama Ning yang berasal dari anggota PKI Saat itu, hubungan kedua golongan tersebut sedang memanas karena perebutan lahan Ditambah lagi kabar penculikan seorang jenderal oleh PKI yang tersebar Awalnya, Isan tidak peduli dengan perbedaan latar belakang keluarga mereka Hingga suatu ketika, keluarga Isan menjadi salah satu korban pembantayan Suatu saat, ayah Ning, Rekoso, yang merupakan golongan PKI melakukan pertumpahan darah Untuk memperebutkan lahan dengan dibantu tangan kanannya, Busok Busok membantu Rekoso karena ia menyukai anaknya, Ning Dan bersedia melakukan apa saja untuknya Rekoso dan para pasukan menjalankan aksinya untuk menjegat Rasjid Beserta anak ansor lainnya, kemudian membunuhnya Keluarga dari kalangan NU tidak terima dengan kejadian tersebut Dan merencanakan pertempuran untuk melawan PKI Situasi kian memanas dikala cinta Isan dan Ning Apakah cinta mereka menyatu di tengah konflik antara NU dan PKI? Disebut-sebut netizen sebagai salah satu film yang berat dan lebih horor dari film horor itu sendiri Netizen mengaku tak sabar untuk menonton film ini Setelah melihat teaser perdananya Bahkan netizen merasa salut dengan pemeran-pemeran film ini Pasalnya, memainkan film berlatarkan masa kelam Indonesia Pasti membutuhkan usaha yang lebih ekstra Dan tentunya, para pemeran juga belajar dan harus mengulik sejarah ini Disutradarai oleh Emil Heradi dan diproduksi oleh Maxima Picture Dan Danny Siregar Production yang juga jadi produsen film sayap-sayap patah pada tahun 2022 Kupu-kupu kertas akan dibintangi oleh sederet aktor ternama Seperti Ciko Kurniawan berperan sebagai Isan Ambanda Manopo berperan sebagai kekasih Isan, yaitu Ning Iwake yang jadi pemeran antagonis berperan sebagai Rekoso, yakni pasukan PKI Reza Arab berperan sebagai Muso, tangan kanan Rekoso Ayu Laksmi berperan sebagai Sulastri Samur Rafael berperan sebagai Rashid Dan Fazar Nugrah berperan sebagai Zul Keikut sertaan Ambanda Manopo dan Reza Arab dalam film Kupu-kupu kertas paling mencuri perhatian Pasalnya, Ambanda Manopo sudah 2 tahun tak muncul di layar lebar Sedangkan Reza Arab baru pertama kali main film Dalam film debut layar lebarnya ini Reza Arab berperan sebagai karakter antagonis bernama Muso Yang merupakan kaki tangan karakter yang diperankan oleh Iwaka Itu dia sinopsis Kupu-kupu kertas Jangan lupa untuk tinggalin komentar kalian di bawah ini Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe See you next time and bye-bye Saya selalu terbuka untuk pertumpahan darah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!